Nah kepanhatikan kita kepada guru-guru itu cukup sampai kepada khusnudzan Kalau kita tidak tahu ya khusnudzan Ada guru-guru bertingkah pina aneh khusnudzan saja Mungkin sedikit ada ilmu yang kita tidak tahu Ada misalnya orang ulama yang memakai pakaian apa Atau bertingkah laku-tingkah laku apa Kita sebagai muridnya kita khusnudzan Berbaik sangka mungkin sedikit ada ilmu Kita tidak sampai kita belum tahu ilmu itu Kemudian dalam kitab Al-Ibanah Yang dikarang oleh Imam Al-Ash'ari Kita tidak boleh menyatakan seseorang itu ahli surga Atau ahli neraka Kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW Ini merusak ya tikat Kalau kita mengatakan bahwa sipulan itu ahli surga Padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan itu Tiba-tiba lihat dalam kitab Al-Ibanah Ya tikat ahlu sunnah wal jamaah Tidak mengatakan orang ahli surga Atau ahli neraka Kecuali yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW Nah kalau kita mengatakan bahwa orang itu ahli surga Itu sampai batas zon Nah sampai batas zon itu kita boleh Zon Kita bersangka kuat si din itu ahli surga Kita bersangka kuat si din itu kena beri syafaat Kita bersangka kuat si din itu apalah Cukup zon Jangan sampai naik ke ietikat Nah ietikatnya kan al-yakinul jazim Keyakinan bulat Jangan sampai Kalau kita berkeyakinan bulat Bahwa Imam Nawawi Ahli surga Keluar pada ahli sunnah wal jamaah Pernah dirapat Dibicarakan dulu Tentang Satu pertanyaan Apakah Imam Malik itu ahli surga Jawabnya Zon Kemungkinan besar Langsung dijawab Apakah Imam Abu Hanifah itu ahli surga Kemungkinan besar Apakah Ahmad bin Hanbal itu ahli surga Kemungkinan besar